Hai finet lovers balik lagi sama aku Alin di channel youtube kusayangan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan di finet aceri official nah finet lovers di video kali ini aku mau bahas suatu pembahasan nih buat kalian yang baru pemula atau baru belajar main panahan nih biar kalian nggak salah cara mainnya ya Nah buat kalian yang penasaran nih tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya jangan lupa di tekan tombol subscribe nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari finet aceri official nafinet lovers buat kalian yang baru belajar main panahan atau pemula di dunia panahan nih kalian sering mikir nggak sih kenapa sih anak panah yang kita rilis atau kita lecutan itu selalu meleset dari target kalian nih aku di video kali ini ini bakal bahas faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih anak-anak kalian tuh selalu meleset dari target kalian ya khususnya nih buat para pemula ini faktor-faktor yang bakal aku jelasin di video kali ini tuh faktor-faktor yang wajib banget kalian perhatikan ya kalau misalnya kalian lagi latihan atau lagi main panahan biar target kalian atau lucutan panah kalian itu sesuai sama didikan kalian sesuai sama target yang kalian incat nah yang pertama itu adalah faktor sikap posisi berdiri kalian dan posisi kaki kalian nih nah biasanya banyak nih para pemula yang enggak konsisten dalam menepatkan posisi kakinya ya finet lovers jadi kita tuh dalam dunia panahan juga si posisi kaki itu harus konsisten ya finet lovers kenapa karena posisi kaki kalian itu yang mempengaruhi hasil dari tembakan kalian jadi kalau misalnya posisi kaki kalian yang enggak stabil atau berganti-ganti posisi otomatis hasil dari tembakan kalian juga enggak konsisten dan bakal berganti-ganti atau bakal malah sering meleset nah aku saranin biar posisi kalian tetap sama nih posisi kaki kalian tetap konsisten biasanya sih lantai atau pijakan yang kalian pijak itu dikasih tanda pakai solasi gitu biar posisi kaki kalian itu stay di situ konsisten ya finet lovers jadi kalian juga nanti bakal terbiasa tanpa adanya solasi atau si penanda tempat kalian berdiri itu kalian kaki kalian tuh akan terbiasa di sikap yang konsisten itu nah yang kedua itu faktornya ada di rotasi siku kalian ya finet lovers nah finet lovers bisa aku bilang si rotasi siku kalian itu adalah keterampilan yang paling sederhana tapi itu tuh paling penting ya finet lovers nah finet lovers dengan mengatur rotasi siku kalian dari awal dengan posisi yang benar dan kalian itu konsisten melakukan gerakan yang benar itu selama kalian bermain panahat selama kalau melakukan tembakan maka kalian akan menghasilkan bidikan-bidikan yang kuat ya finet lovers jadi kalau misalnya kalian lagi narik tali busur terus rotasi siku kalian nggak benar tuh itu tuh faktor yang menyebabkan kenapa bidikan kalian itu sering meleset nih nah biasanya sih rotasi siku yang salah itu biasanya dilakukan oleh para pemula ya finet lovers jadi kalian juga kalau misalnya para pemula nih baru mau belajar main kanahan kalian itu harus memperhatikan rotasi rotasi siku kalian ya kalian harus melakukannya dengan teknik yang benar nah yang ketiga itu ada yang namanya hook ya finet lovers hook itu bisa dibilang lebih simpelnya itu posisi jari saat menarik tali busur ya finet lovers nah finet lovers kalian juga harus memperhatikan posisi hook kalian ya posisi jari kalian saat menarik tali busur sebab kalau misalnya kalian terlalu banyak tekanan di jari kalian dan jari kalian itu ditepatkan di posisi yang salah nih finet lovers jari kalian itu bisa melepuh ya finet lovers apalagi kalau misalnya kalian mainnya nggak pakai fingertip nih dengan tangan kosong terus kalian melakukan tekanan yang terlalu kuat di jari kalian dan posisi jari kalian saat menarik tali busur itu di posisi yang salah nah itu tuh bisa menyebabkan jari kalian itu terluka ya finet lovers nah jadi aku saranin kalau misalnya kalian baru pemula main panahan atau kalian lagi main panahan kalian harus memakai fingertip ya finet lovers untuk menghindari cedera-cedera yang tidak diinginkan nah kalian juga harus memperhatikan posisi jari kalian saat menarik tali busur karena posisi jari kalian juga harus ditempatkan di tali bagian tali yang benar kalau misalnya kalian asal-asalan menempatkan jari kalian jari kalian bisa cedera dan tembakan kalian juga bisa menghasilkan tembakan yang di luar target kalian ya finet lovers nah yang keempat dan yang terakhir kalian itu harus memperhatikan titik jangkar ya finet lovers titik jangkar itu bisa dibilang adalah titik di wajah dimana biasanya para pemanah menarik tali busur biasanya para pemanah itu menempatkan titik jangkar mereka itu kalau nggak di sudut mulut ya di bawah dagu ya finet lovers nah titik jangkar ini juga yang mempengaruhi hasil tembakan kalian jadi kalian tuh harus menempatkan titik jangkar kalian yang benar dan kalian juga harus fokus terhadap target yang kalian targetkan ya finet lovers dan kalian juga diusahakan untuk melakukan gerakan itu secara konsisten ya jadi kalau misalnya titik jangkar kalian di sudut mulut kalian harus konsisten melakukan itu terus di sudut mulut atau kalau misalnya titik jangkar kalian di dagu tuh kalian selama main juga harus melakukan gerakan yang konsisten ya finet lovers di bawah dagu jadi nggak boleh berubah-ubah kenapa karena konsistennya berubah-ubah kan teknik setiap orang tuh berbeda-beda itu juga yang menyebabkan faktor kenapa hasil tembakan kalian itu nggak pernah konsisten ya gara-gara si teknik titik jangkarnya itu yang kalian ubah atau kalian berbeda-beda jadi kalian tuh tidak konsisten melakukannya finet lovers nah kalau misalnya kalian mau nih mau belajar gimana sih cara memperhatikan si empat faktor yang aku sebutkan tadi biar si empat faktornya itu bener biar tembakan kalian itu selalu konsisten dan kalian tuh mendapatkan hasil yang sesuai yang dengan poin yang besar nih kalian bisa langsung aja coaching sama coach yang berpengalaman di finet archery academy ini kalau misalnya kalian mau coaching boleh banget langsung aja hubungi nomor admin di bawah ini atau kalau misalnya kalian lagi cari alat panahan nih kalian bisa langsung aja check out di online store kita yang ada di tokopedia shopee dan bukalapak atau kalian mau cari alat panahan sambil konsultasi sama staff finet archery juga boleh banget nih dengan cara apa sih kak dengan cara kalian bisa datang langsung ke store kita yang ada di tiga cabang ada di Bandung di Jakarta dan Solo pasti kalau misalnya kalian konsultasi datang ke store kita terus mau konsultasi sama staff kita bakal dibantu semaksimal mungkin ya finet lovers atau kalian mau cek katalog harga lainnya nih kalian bisa langsung aja datang ke link di bawah ini nanti linknya aku taruh deskripsi juga ya atau kalian bisa langsung follow aja Instagram kita di at finet archery official karena kita juga bakal bagikan info-info menarik seputar dunia panahan di Instagram kita ya nah finet lovers segitu dulu video aku kali ini buat kalian yang suka video ini jangan jangan lupa ditekan tombol like-nya jangan lupa juga di komen nih kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar dunia panahan atau kalian mau aku spill nih produk-produk yang kalian pengen lihat secara jelas atau aku review langsung di komen di kolom komentar ya finet lovers dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya info yang aku bagiin di video ini juga bermanfaat buat orang banyak nah buat kalian yang udah nonton video ini sampai seminta belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya podcastnya supaya kalian jangan ketinggalan video video terbaru dari finet archery official bye bye Hai finet lovers aku juga mau ngingetin buat kalian jangan lupa tonton video kita yang lainnya di sini ya ditonton selamat menikmati